Selamat bertemu kembali dalam mata kuliah pada kesempatan kali ini. Mata kuliah ini merupakan kelanjutan dari pertemuan sebelumnya. Jadi kita akan membahas transformasi struktural perekonomian Indonesia, terutama dari sejak kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 sampai dengan kondisi terkini perekonomian Indonesia. Transformasi struktural perekonomian Indonesia tidak terlepas dari beberapa aspek. Salah satunya adalah bagaimana pergeseran dari sektor pertanian ke sektor manufaktur sampai dengan sektor jasa berlaku atau terjadi di Indonesia. Teman-teman, agenda kuliah kita pada kesempatan kali ini ada lima. Jadi kita akan membahas tentang periode perkembangan perekonomian Indonesia. Kemudian kita akan membahas tentang revolusi hijau dan modernisasi pertanian di Indonesia. Di sini kita akan membahas bagaimana proses di awal perkembangan atau pembangunan di pembangunan ekonomi Indonesia difokuskan pada penguatan sektor-sektor pertanian untuk pemenuhan kebutuhan pangan rakyat Indonesia. Kemudian kita akan bergeser ke transformasi struktural di sektor manufaktur. Jadi kita akan membahas bagaimana pergeseran, bagaimana kondisi sektor manufaktur selama sejumlah periode di Indonesia. Kemudian kita akan melihat bagaimana transformasi struktural pasca reformasi terjadi dalam perekonomian Indonesia serta tantangan ke depan, khususnya kita menghadapi disrupsi di sektor teknologi. Karena kita akan melihat perkembangan perekonomian Indonesia dalam tiga pembabakan periode seperti ini. Jadi saya lebih memilih untuk menyebutkan nama presidennya dibandingkan kita menyebutkan apakah order lama, order baru, atau order reformasi. Namun khusus untuk reformasi kita memang mengklasterkan. Jadi karena karakteristiknya sangat berbeda, jadi reformasi punya karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan masa-masa pemerintahan, baik pemerintahan di zaman Presiden Soekarno maupun di zaman Presiden Soekarno. Jadi kalau teman-teman lihat, pemerintahan Presiden Soekarno berlangsung dari tahun 1949 khususnya 1966. Jadi itu catatannya, soalnya ini tahun 1945 sampai 1966. Kemudian tahun 1966 sampai dengan 1998. Namun catatan-catatan ini catatan perekonomian karena memang pada saat itu Indonesia belum memiliki sebagai negara baru, belum memiliki badan pusat statistik yang memadai sehingga catatan-catatan itu baru berlangsung sekitar baru terjadi sekitar tahun 1949, tahun 1950-an. Jadi ini adalah masa Presiden Soekarno, pemerintahan Presiden Soekarno, di mana fokus beliau, Presiden Soekarno pada saat itu lebih banyak fokus untuk menstabilkan kondisi politik. Selain tantangannya juga pada saat itu adalah pengakuan kemerdekaan Indonesia, itu juga tantangan yang dihadapi adalah bagaimana mendorong atau bagaimana Presiden Soekarno mengelola kondisi politik di Indonesia pada saat itu karena memang kita tahu sendiri banyak pergulakan-pergulakan yang terjadi pada di zaman-zaman awal kemerdekaan. Kemudian kita melihat bahwa statistik perekonomian Indonesia tercatat memang mengalami resesi, utamanya sejak kedatangan Jepang tahun 1942 sampai tahun 1950, jadi sekitar 8 tahun perekonomian Indonesia berada dalam teritori negatif. Jadi itu terjadi pada saat pendudukan Jepang dan upaya mempertahankan kemerdekaan. Dan kemudian Presiden Soekarno mengambil sejumlah tindakan untuk merecovery perekonomian Indonesia pada saat itu dan recovery itu terjadi 7 tahun kemudian. Jadi GDP Indonesia atau pendapatan nasional Indonesia, tingkat kesehatan Indonesia, sama dengan kondisi Indonesia tahun 1942 itu terjadi 77 tahun setelah periode pengakuan, utamanya pengakuan Belanda terhadap Indonesia di Konvensi Meja Bundar dan kondisinya di situ menjadi lebih tenang. Kita punya kesempatan membangun dan akhirnya kita punya kesempatan sekitar 7 atau 8 tahun untuk membangun Indonesia dan kondisi perekonomian kembali pada titik stabil di tahun 1942. Sama seperti dengan kondisi tahun 1942 terjadi pada tahun 1957. Nah, meskipun demikian pada periode 1958 sampai 1965 memang terjadi ada pemburukan dalam kondisi perekonomian Indonesia. Jadi di situ ditandai dengan inflasi yang cukup tinggi, investasinya rendah. Jadi Indonesia pada saat itu bergeser menjadi negara dengan perekonomian yang lebih tertutup. Dan peran utama perekonomian Indonesia sebagian besar pada saat itu hanya mengandalkan sumber daya alam dan proyek-proyek komunitas. Tentunya ini menjadi tantangan besar pada saat itu bagaimana perekonomian Indonesia berada termasuk dalam kondisi yang sangat buruk kalau pada saat itu, kalau digambarkan dalam sejumlah literatur pada saat itu. Tentunya saya juga tidak mengalaminya, tapi memang sejumlah literatur menggambarkan kondisi pada saat itu cukup buruk. Kemudian kita bergeser ke pemerintahan Presiden Soeharto, Presiden Soeharto dengan kondisi yang lebih stabil, dengan sejumlah kekuatan politik yang kemudian memang dikendalikannya, membangun ekonomi Indonesia berbasiskan garis besar haluan negara sebagai acuan pembangunan jangka panjang. Hal yang menarik adalah GBHN ini mengacu pada konsep dasar transisi perekonomian yang dikemukakan oleh Rosto. Jadi, masyarakat tradisional, dari pergeseran dari masyarakat tradisional ke sektor yang dicirikan dalam sektor pertanian, dicirikan dengan sektor pertanian yang kuat, dan memiliki mobilitas vertikal yang sangat rendah. Kemudian, ada tahap prasyarat lepas landasnya. Jadi, ada tahap prasyarat lepas landasnya, di mana tahap kedua ini yang diinterpretasikan dengan upaya mendorong perekonomian dari agraris, berbasis agraris, ke sektor industri. Sampai kemudian kita sampai ke tahap tinggal landas, dengan produktivitas tinggi. Dan itu ditandai dengan penerbangan prototipe CN-235, karya Bapak B.J. Habibie, yang pada saat itu menyimbolkan, menjadi simbol bahwa Indonesia telah tinggal landas. Jadi, ketika pesan itu terbang, ada simbol atau pesan yang ingin disampaikan oleh pemerintah Indonesia kepada dunia pada saat itu bahwa Indonesia telah berada dalam tahap tinggal landas menuju tahap kematangan dengan kemajuan teknologi yang tinggi. Nah, teman-teman, Arthur Lewis kemudian membagi, kemudian juga membagi struktur ekonomi hanya menjadi dua, pertanyaan modern. Jadi, apa yang diacu oleh GBH pada saat itu sebagai dasar dalam pembangunan nasional, itu adalah teori Rosto tentang bagaimana proses jangka panjang pembangunan ekonomi. Nah, tentunya kondisi ini berbeda dengan kondisi saat ini. Kondisi saat ini kita mendasarkan pada RPJMN. Kenapa? Karena situasinya saat ini lebih dinamis dibandingkan dengan kondisi-kondisi sebelumnya. Jadi, kalau kondisi sebelumnya, perkembangan teknologi itu cukup lama. Invensi-invensi itu pada saat itu cukup lama, sehingga perkembangan teknologi itu bisa diprediksi. Nah, kalau kondisi sekarang, dengan kondisi yang sangat dinamis, perkembangan teknologi tidak lagi bisa diprediksi. Oleh karena itu, ada alasan yang mengatakan bahwa kita perlu perencanaan pembangunan yang bisa sangat fleksibel, menyesuaikan dengan kondisi zaman sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang dihadapi manusia pada saat tersebut. Oleh karena itu, apa yang digunakan, yaitu kita menggunakan rencana pembangunan jangka menengah nasional, di tingkat nasional ada RPJMD, di tingkat daerah, dan seterusnya, yang menggambarkan bagaimana perencanaan pembangunan itu berjalan lebih fleksibel dalam pengelolaan. Ini adalah perspektif berikutnya tentang transisi atau transformasi perekonomian. Nah, ini akan-akan yang akan kita banyak bahas nanti di sini, di teori yang dikemukakan oleh Hollis Jenneri. Jadi, kita akan membahas tentang bagaimana mengelola, atau bagaimana pertumbuhan atau perkembangan perekonomian Indonesia itu digambarkan oleh sektor-sektor yang mendominasi perekonomian Indonesia. Jadi, dari sektor primer, sektor industri, sampai dengan sektor utility, dan sampai dengan sektor jasa. Nanti akan kita lihat bagaimana sektor-sektor tersebut berkembang di Indonesia, paling tidak, khususnya selama tahun 1966 sampai dengan tahun 2019. Nah, ini rakan-rakan gambarannya bagaimana perkembangan perekonomian Indonesia sejak tahun 1969 sampai dengan tahun 2019. Jadi, rentangnya berapa? Rentangnya sekitar 40 tahun. Sorry, bisa 50 tahun. Jadi, sepanjang 50 tahun ini, teman-teman bisa lihat ada masanya di mana sampai dengan tahun 1980-an, sampai akhir tahun 1980-an, perekonomian Indonesia sangat fluktuatif pertumbuhannya. Di sini lebih stabil, dan stabilnya stabil tinggi, yang kemudian kita sempat dijuluki dengan keajaiban Asia. Nah, pasca reformasi, teman-teman lihat, pertumbuhan ekonominya masih lebih rendah dibandingkan dengan masa sebelum reformasi. Apa yang terjadi? Yang terjadi pada periode ini, kita berada di fokus pada sektor pertanian atau agrikultur. Di sini kita fokus ke industri, di waktu itu mulai ditandai dengan kita tinggal landas. Jadi, anekdotnya Indonesia tidak tinggal landas, tapi malah tertinggal di landasan. Tapi semoga itu hanya anekdotal saja, ternyata kita memang sempat mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun ketika krisis ekonomi, kita tidak benar-benar bisa kembali ke titik tahun 1990 sampai tahun 1996. Sehingga memori-memori ini selalu, kalau teman-teman lihat, selalu kan ada joke-joke yang mengatakan atau mengatakan bahwa lebih enak zaman kuto. Ini yang menggambarkan bagaimana situasi secara statistik menunjukkan kondisi seperti itu. Jadi, pasir reformasi pertumbuhan ekonominya secara umum masih berada di bawah rata-rata di periode tahun 1989 sampai tahun 1990. Nah, teman-teman lihat, fluktuasi yang terjadi pada awal-awal ini juga tidak terlepas dari fluktuasi perkembangan di sektor pertanian. Jadi, fluktuasi yang perkembangan di sektor pertanian bagaimana pada saat ini Indonesia berusaha memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya. Dan program unggulan berikutnya adalah untuk memastikan bahwa pangan itu cukup, tentunya jumlah penduduk juga harus dikendalikan. Nah, program penyelidikan jumlah penduduk itu dilakukan dengan program keluarga berencana. Agar penyediaan pangan itu tidak lebih lambat dibandingkan pertumbuhan penduduknya. Jika itu lebih lambat, tentunya seberapa banyak pun kita menggenjot produktivitasnya, maka tidak akan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, untuk mengendalikan atau menstabilkan pengelolaan pangan, Indonesia kemudian mengenal pendekatan berasisasi atau membuat makanan seluruh Indonesia menjadi beras, makanan pokoknya menjadi beras. Padahal kita punya variasi atau keragaman dalam makanan pokok, baik di timur misalnya kita punya sagu, di Indonesia Tengah kita punya jagung, namun ketika variasi banyak itu harus dikelola dan memastikan agar tidak ada yang kelaparan di Sulawesi, tidak ada yang kelaparan di Papua, dan seterusnya. Maka pemerintah pusat, pemerintah Indonesia pada saat itu mengasumsikan bahwa perlu dikendalikan dengan melalui pengelolaan beras. Nah, selain pemerintah, juga dibantu oleh BUMN dalam pengelolaan beras ini lewat BULOK, jadi Badan Urusan Logistik yang mengelola urusan pangan. Nah, upaya ini, upaya mendorong pengelolaan pangan ini secara peraturan itu dikuatkan dalam GBHN. Sehingga teman-teman lihat, fluktuasi terjadi tahun 1968, tahun 1990-an, fluktuasi terjadi juga di periode yang sama di sini. Ini menunjukkan bahwa kondisi itu menunjukkan kondisi yang bersisian. Ini saya ambil dari bukunya Enbud tentang bagaimana produktifnya sektor pertanian di Indonesia. Nah, proses untuk mendorong produktivitas sektor pertanian di Indonesia dilakukan melalui revolusi hijau atau modernisasi sektor pertanian. Pemanfaatan teknologi baru digunakan berhasil memberikan dampak untuk meningkatkan produktivitas khususnya tanaman padi. Jadi, ini teman-teman yang menjadi hal yang penting kalau teman-teman lihat di situ ada panca usaha tani namanya. Jadi, ada pupuk, kemudian ada bibit, kemudian ada pesticida. Nah, namun sayangnya penerapan teknologi ini justru berdampak negatif karena semuanya menggunakan bahan kimia. Nah, tapi memang ada dampak positif, ada dampak negatifnya. Jadi, kalau dampak positifnya itu adalah kita atau di sektor pertanian kita punya produksi yang mencukupi kebutuhan pangan masyarakat, tidak ada kelaparan. Kemudian, atau mungkin ada, tapi tidak terlalu masif seperti di Etropia pada tahun 1990-an. Kemudian, dampak positifnya juga bagi petani memberikan pendapatan yang cukup besar, namun tantangan terbesarnya adalah di sektor pelastarian, pemanfaatan lingkungan, dan sumber daya alam. Ini jadi tantangan terbesarnya. Nah, kalau teman-teman lihat berikutnya, ini transisi sektor manufakturnya. Nah, ketika tahun 1990-an awal, ketika pasca agrikultur itu dialihkan, kita mulai bertransisi menuju masyarakat yang siap untuk lebih matang, untuk berproses menuju tinggal landas, kita disiapkan untuk mengubah arah atau sektor perekonomian kita menjadi sektor manufaktur. Nah, teman-teman bisa lihat bagaimana kontribusi sektor pertanian yang hijau ini terus turun, sementara sektor manufaktur sangat besar. Dan ini yang memberi jaminan kualitas pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi pada periode tahun 1990-an sampai tahun 1996. Jadi, pergeseran ini, kondisi ini yang kemudian disebut dengan industrialisasi di Indonesia. Dan proses industrialisasi ini tidak berjalan secara ujuk-ujuk atau secara mendadak sebenarnya, karena proses dari membangun institusinya itu sudah berjalan sejak tahun 1980-an. Ini adalah transisi sektor jasanya. Sektor jasa mulai berkembang pesat, khususnya kalau teman-teman lihat, ini terjadi pasca tahun 2000-an ya. Jadi, teman-teman bisa lihat ini tahun 2000-an, sektor jasa, teman-teman lihat, share-nya makin lama makin besar. Seiring dengan sampai tahun 2010, share-nya makin besar. Justru industri makin lama juga ternyata makin kecil. makin terdesak oleh sektor jasa dan sektor pertanian secah konstan. Konstan, setiap tahun ya tingkatnya berada pada tingkat sekitar di bawah, kalau teman-teman lihat ini sekitar di bawah 20%. Nah, memang yang berfuktuasi adalah di sektor pertambangannya, karena sangat bergantung pada harga komoditasnya. Tapi kalau teman-teman lihat, sektor pertanian, fluktuasinya berada di kisaran seperti itu. Yang konsisten tinggi itu adalah di sektor utilitas, sektor komunikasi, dan sektor jasa. Nah, kalau teman-teman lihat, yang merah ini adalah pertumbuhan di sektor industri, sementara yang hijau adalah pertumbuhan nasionalnya. Teman-teman lihat, di zaman-zaman secara konsisten, di zaman sebelum reformasi terjadi, pertumbuhan sektor industri itu tumbuh di kisaran yang sangat tinggi. Jadi selalu berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Namun kondisi terjadi sebaliknya pada masa pasca reformasi. Pada masa reformasi, pertumbuhan ekonomi secara agregat itu selalu lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan industri. Nah, hal ini menjadi catatan penting. Ini ada beberapa Pak Kati Basri dari UI memberikan sinyal bahwa ini adalah salah satu indikasi bahwa terjadi proses deindustrialisasi di Indonesia. Nah, proses-proses ini selain share-nya yang turun, pertumbuhannya juga tidak terlalu tinggi. Hal-hal yang menjadi salah satu penyebab tentunya adalah tidak adanya investasi-investasi baru yang disesuaikan dengan kondisi pada saat itu. Nah, kalau teman-teman lihat, di sini sebenarnya pada tahun 2019, di sini ada break, ada disrupsi, di mana sektor teknologi komunikasi itu mulai memberikan atau mulai signifikan perannya terhadap perekonomian. Khususnya pasca Steve Jobs melaunching Apple, di mana kalau teman-teman tahu bagaimana, dia menggabungkan fitur-fitur internet, telepon, dan musik di iPod sebelumnya dalam satu perangkat. Dan yang paling utama adalah pada saat itu, gadget sebelum iPhone, semua gadget itu menggunakan pen, pen kecil. Nah, kemudian Steve Jobs mengatakan bahwa ada hal yang lebih, sorry, menggunakan stylus, ada hal yang lebih natural, yang bisa mengorganisir atau yang bisa digunakan dalam untuk menggunakan gadget, yaitu tangan. Nah, itulah yang kemudian gadget-gadget sejak tahun 2009, sejak iPhone launching, itu menggunakan tangan. Jadi, tidak lagi banyak yang menggunakan stylus. Ada, tapi tidak begitu banyak. Jadi, disrupsi teknologi itu mulai terjadi di tahun 2009, ketika teknologi informasi melalui perangkat Apple itu bisa terkonek dengan lebih banyak orang. Nah, ini teman-teman lihat, yang ini adalah pertumbuhan produk domestik bruto atau pertumbuhan nasional, teman-teman lihat situasinya ternyata pertumbuhan sektor pertanian selalu berada di bawah PDB. Di satu sisi, pertumbuhan sektor komunikasi selalu di atas PDB. Hal ini menunjukkan bahwa sudah ada pergeseran, sudah ada pergeseran sektoral. Jadi, yang sektor informasi dari sektor tradisional, sektor manufaktur dan industri, dan sektor pertanian ke sektor yang lebih progresif perkembangannya, yaitu sektor informasi dan komunikasi. Jadi, kalau teman-teman lihat, sektor informasi dan komunikasi pertumbuhannya sangat tinggi. Sehingga, di sini teman-teman bisa melihat bahwa ada transisi yang bisa teman-teman identifikasi lewat statistik-statistik yang ada, lewat angka-angka yang ada, lewat tren-tren yang ada, bahwa ada pergeseran sektoral yang nantinya itu akan mempengaruhi landscape atau mempengaruhi situasi bisnis teman-teman. Khususnya kalau teman-teman ketika dikaitkan dengan tugas teman-teman yang membahas perusahaan, yang membahas sektor-sektor, yang digunakan sebagai studi kasus dalam mata kuliah perekonomian Indonesia kali ini. Nah, ini memang tantangannya tadi di sektor industri, tantangannya memang kita berada di dalam revolusi 4.0 dan ternyata kita Indonesia tahun 1990-an stuck di sini. Pasca reformasi, kita tidak terlalu banyak bergeser ke arah sini. Hal tersebut, teman-teman bisa lihat, tidak terlalu banyak investasi peralatan-peralatan baru yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan, bahkan perusahaan-perusahaan yang sudah listing di BIC. Nah, kita harus melakukan lompatan yang tinggi sekali. Jadi, kita harus melakukan lompatan yang tinggi dari 2.0 harus lompat ke 4.0. Nah, inilah yang menjadi tantangan kita ke depan di mana industri yang masih menggunakan 1.0, bahkan di Indonesia kebanyakan di 2.0 harus bergeser ke 4.0. Nah, kita tidak bisa melakukannya secara perlahan. Kita harus melakukannya sekarang. Oleh karena itu, kita harus bergeser, harus melakukan revolusi, dan kita harus meninggalkan industri 1.0 sampai 3.0 itu sekarang. Nah, oleh karena itu, dalam konteks inilah, di tantangan yang sekarang adalah kita membutuhkan transformasi kebijakan ekonomi. Nah, transformasi kebijakan ekonomi dari sisi supply side, dari sisi perusahaan, tentunya perusahaan harus mampu, harus mampu disediakan atau harus disediakan beberapa hal oleh pemerintah. Jadi, pemerintah sebagai di sisi supply, menyediakan kebijakan reformasi agraria, infrastruktur yang semakin baik, dan peningkatan SDM, maupun bantuan sosial. Jadi, bantuan sosial sebagai jaring pengalaman sosial jika krisis itu terjadi. Karena krisis periodenya juga semakin lama, semakin singkat. Kemudian, kita harus di demand side-nya, kita harus mampu menjaga daya beli, otomatis upah itu juga harus layak, investasi itu harus friendly terhadap investasi. Nah, inilah yang kemudian menjadi dasar dalam transformasi kebijakan ekonomi. Nah, inilah teman-teman bagaimana pergeseran ekonomi berbasis SDA yang berbasis sektor primer itu harus bergeser ke perekonomian berbasis nilai tambah. Jadi, diperlukan transformasi untuk meningkatkan daya saing agar kita bisa secara smooth masuk ke sini, ke ekonomi dengan basis nilai tambah yang tinggi. Tentunya tantangannya tidak sedikit. Kita punya tantangan globalisasi, jadi ada supply chains yang harus terintegrasi, yang semakin terintegrasi di dunia ini, jadi bikin benangnya mungkin di Sukoharjo, tapi bisa jadi pabrik kaosnya, pabrik kainnya itu ada di Bangladesh, dan seterusnya. Sehingga belum tentu satu supply chains itu letaknya dekat-dekat. Karena supply chainsnya itu sudah terintegrasi secara global. Nah, ini yang harus kita lihat bahwa lokasi itu masih memegang peran tapi tidak sepenting dahulu. Karena semuanya sudah bisa dilakukan berbasis teknologi digital, dan selain itu supply chainsnya juga supply chains global, jadi tidak lagi berbasis lokasi. Nah, perkembangan teknologi khususnya digital bonus demografi merupakan hal-hal yang penting yang kita butuhkan untuk menjadi tantangan dan keluar kita di dalam mengelola tantangan ini. Kemudian, teman-teman, disitulah kemudian pemerintah mendorong kebijakan pembangunan infrastruktur, insentif fiskal, kebijakan perdagangan, dan perbaikan iklim usaha. Nah, inilah yang khusus misalnya perbaikan infrastruktur dan perbaikan iklim usaha itu dilakukan melalui Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya di sini. Sementara pembangunan infrastruktur dilakukan dengan banyaknya pembangunan infrastruktur yang dilakukan pada saat ini. Salah satunya misalnya lewat palaparing. Jadi, ini yang jadi jaringan yang dirasakan penting untuk menghubungkan Indonesia agar koneksinya bagus dan agar siap bersaing dengan situasi disrupsi dengan kondisi perkembangan digital yang ada saat ini. demikian sharing kita pada kesempatan kali ini. Jika ada hal-hal yang didiskusikan, kita bisa diskusikan lewat daring atau kita bisa melakukan diskusi berikutnya, teman-teman. Jadi, terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang dan selalu sehat untuk teman-teman semua.